Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Guna mengenal berbagai budaya dan ciri khas negara di belahan dunia, serta menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi kepada mahasiswa HMJ Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, menggelar International Event 2019. Kimpunan mahasiswa jurusan HMJ Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, tahun ini kembali menggelar International Event 2019 yang dirangkai dengan berbagai kegiatan, yang diawali dengan seminar, parade yang menampilkan kiri hasil budaya berbagai negara, hingga berbagai lomba bahasa Inggris yang diikuti berbagai sekolah sekalimantan selatan. International Event 2019 ini merupakan gelaran yang kelima, yang merupakan ajang selaturahmi mahasiswa jurusan bahasa Inggris bersama dosen hingga alumni, selain juga sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan membiasakan diri dalam penggunaan bahasa Inggris. Selain itu pada kegiatan yang menampilkan berbagai kebudayaan dan ciri khas negara di dunia ini untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi kepada mahasiswa jurusan bahasa Inggris dan mahasiswa UIN pada umumnya. Juga salah satu mata kuliah kami kan ada mata kuliah terus culture and understanding, jadi mempelajari beberapa budaya sehingga kita timbul rasa saling menghormati. Jadi banyak hal, dan satu hal lagi pun upaya untuk penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa Indonesia internasional. Sedikitnya 600 lebih mahasiswa dari jurusan Tadris Bahasa Inggris terlibat langsung dalam internasional event 2019 ini. Masing-masing kelas unjuk kebolehan dalam menampilkan budaya dari berbagai kerajaan di dunia. Timbunan mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris, Menentasari, Penyermasin. Nah, kegiatan di sini yang pertama ada Internasional Cultural Festival yang dimana per kelas memiliki negara masing-masing. Misalnya kelas A memiliki negara Jerman, lalu kelas A tersebut menampilkan apa sih budaya Jerman, makanan Jerman, bahasa Jerman, bagaimana lalu dipresentasikan di depan kawan-kawan sekalian. Dan yang kedua ada English Computation yang diikuti oleh seluruh siswa sekaliman tanah selatan. Ada beberapa lomba yang dimana itu debat, storytelling, SI, pecah-pecah presentation, spilling B, persereng, ada tujuh lomba. Rahmat Isan, Banjar TV.